Saudara dua rumah warga di Kabupaten Jember Jawa Timur rusak di terjang longsor tebing pegunungan Argo Puro pada minggu pagi. Beruntung tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini. Namun korban harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan tanah longsor di sejumlah titik di kaki pegunungan Argo Puro, Kabupaten Jember Jawa Timur. Salah satunya di Dusun Gendir, Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi. Material longsor tebing menerjang dan menimbun dua rumah milik Bu Yadi dan Wahyu yang bersebelahan. Bahkan dinding kamar rumah Bu Yadi jebol diterjang material longsor sedangkan bagian dapur rumahnya rata dengan tanah. Beruntung peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban karena penghuni rumah berhasil lari menyelamatkan diri. Dari hasil pemetaan rawan tangga bencana, terdapat belasan titik rawan longsor di Desa Klungkung yang secara geografis berada di kawasan kaki pegunungan Argo Puro. Potensi longsor tersebut dapat mengancam pemukiman penduduk dan keselamatan warga. Para relawan menghimbau kepada warga untuk segera meninggalkan rumah jika hujan turun lebih dari dua jam. Sedangkan di dusun lainnya juga banyak, termasuk di daerah Kerajan, Kerajan Klungkung juga ada dua titik di sana. Terus kalau di Mojan juga sama ada juga beberapa titik di sana untuk rawan longsor juga. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur Jawa Timur